PEMBICARA 1 Tidak akan menang atau tidak akan sedikit sekarang Ya mungkin saja Tapi saya kira disitu ya pintarnya seorang Ridwan Kamil Dia tahu bahwa Jawa Barat itu basisnya Prabowo Subianto Dan angkanya memang tahun 2014 Disitu unggul dengan 60% Masa dia mau melawan gelombang Jadi menurut saya sih itu bagian dari kepintaran Seorang politisi Seperti seorang Andre, saya kira kalau Andre pada posisi yang sama Juga akan melakukan hal yang sama juga Tapi begini ya soal Jawa Barat ini memang kita perlu Klarifikasi, Andre salah Kalau tanya kepada Pak Amateriawan Hasil pemilu itu bukan ada di gubernur Apalagi mantan gubernur, adanya di KPU Harus tanya KPU bro Saya tanya ke Pak Her Sebagai tim pemenangan Pasangan asik Boleh, boleh Nah begini kita kembali lagi ya ke 2013 Pada tanggal 3 Maret 3 Maret 2013 KPU mengumumkan bahwa pasangan Amateriawan Amateriawan Dede Bizwar Dede Bizwar Unggul dengan 32,39% 6.500.000 Nomor 2 Rike Teten Mas Duki 28,41% 5.700.000 Nomor 3 Dede Yusuf Lek Laksamana 25,24 5 juta suara Nomor 4 Irianto Saifuddin Tatang Farhanul Hakim 12,17% 2,4 Dan Dikdik Maulana Cecep Nana Suryana Toyib Ya ini memang nama orang Sunda begitu ya Mohon ma'lup ya 1,79% Ya Pada tanggal 23 Februari Ya 23 Februari Ini bisa dicek nih 25 Februari Di detik kom Indobarometer mengeluarkan hasil quick count Sample 450 TPS Dari 74.948 TPS Yang ada di Jawa Barat Amateriawan Dede Bizar 32,38 Sama atau beda? Sama Nomor 2 Rike Teten Mas Duki 27,18 Dede Yusuf Laksamana 26,09 Irianto Saifuddin Tatang Farhanul Hakim 12,3 Dikdik Maulana 2,03% Sama Dan saya bacakan judul beritanya Ini hasil 9 quick count Pilgub Jawa Barat Baik Dan semuanya sama begitu Nah saya update nih terakhir Saya udah buat tulisan Tapi intinya kira-kira begini Quick count Indobarometer itu Selisih nomor 1 dengan nomor 3 Rindu dengan asik itu 3,8% Lalu dengan pengetahuan mengenai DPT Pengetahuan mengenai hasil quick count Mengenai tingkat partisipasi dan suarasa Kita menghitung bahwa Menghitung bahwa Tingkat partisipasi suarasa itu sekitar 21% Dan 3,8 itu kira-kira sama dengan 3,86 itu kira-kira setara dengan 795 ribu Anggaplah 800 ribu Jadi selisih suara Antara pasangan 1 dengan pasangan 3 Kira-kira sekitar 800 ribu suara Mirip juga dengan 2014 yang lalu Update terakhir Bukan telepon akhir tapi cek website KPUD Data masuk Jawa Barat 72,65% Pasangan nomor 1 5.400.000 4.033,88% Pasangan nomor 3 4.500.000 28,36% Pasangan nomor 4 2DM 4.100.000 25,72% Pasangan nomor 2 12% 1.920.000 Untuk sementara selisih nomor 1 dengan nomor 3 881.570 suara Begitu Baik, saya terakhir ke Mas Wifa Apakah di 2019 akan berkoalisi dengan Pak Jokowi Ataukah akan mendukung calon sendiri Mas Wifa dengan melihat hasil pilkada kemarin? Konfigurasi pilkada itu tidak berbanding lurus dengan pilpres Oke Contohnya misalnya PKS, Gedindra berkoalisi dengan BDIP Jadi penamanya masing-masing daerah mempunyai konfigurasi politik yang berbeda-beda Tetapi hasil pilkada itu tentu seluruh partai politik akan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan pasangan calon pilpres Hasil pilkada Nah oleh karena itu dengan kondisi seperti ini PAN tetap akan memutuskan siapa pasangan calon pilpres nanti di Rakernas PAN pada bulan Juli Ada empat calon dari PAN, Bang Yugil Fiasan, Mas Yudris Nopakhir, Bang Hatta Rajasa dan Pak Amin Rais Nanti kita akan melakukan komunikasi politik dengan seluruh partai-partai yang akan kita temui untuk koalisi partai sesuai dengan presidensial 30% Nanti pertimbangannya seperti apa, bagaimana teknisnya, platformnya dan lain sebagainya Itu akan ditentukan di Rakernas pada bulan Juli 2018 Baik terima kasih Mas Viva, Mas Andri terima kasih, Mbak Adia terima kasih Dan juga Terima kasih Mas Odari, terima kasih Mas Eri dan terima kasih Mas Andri Dan para Mas Eri juga terima kasih atas waktu Anda bergabung sama kami Dan pemirsa inilah akhir dari polemik hari ini, saya Arya Ardi Dan kita masih tunggu tanggal 9 Juli katanya akan ada pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum terkait hasil dari pilkada selentak di 171 provinsi dan kabupaten kota Terutama di Jawa Barat yang paling ditunggu-tunggu Dan saya Arisa Dasukim, wakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Mas Terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih Mas Terima kasih Mas Terima kasih Mas